Jalom bagi kita semua, selamat pagi. Hari ini Kota Menadu di landa hujan deras. Kurang lebih 3 jam sudah. Dan saya percaya bahwa setiap keadaan, setiap situasi yang terjadi dalam hidup kita tak lepas daripada kontrol dan pengawasan dari Tuhan. Sebabnya pagi hari ini saya akan membagikan satu kebenaran firman Tuhan biarlah menjadi kekuatan kita di hari ini. Kita berkata bahwa di dalam Yesaya 43, disitu dikatakan bahwa Tuhan yang memanggil kita. Tuhan yang memilih kita. Tuhan yang menetapkan kita. Karena Tuhan yang memanggil, karena Tuhan yang menetapkan kita, maka dikatakan jangan takut. Yesaya 43 ayat yang kedua firman Tuhan berkata, Apabila engkau menyebrang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Hidup kita ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Anda percaya firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan menjadi bagian dan milik kehidupanmu. Mintalah perlindungan pertolongan Tuhan. Dan tetap mawas diri dalam situasi hari ini. Bahkan kita pun berkata di dalam Masmur 91 bahwa Tuhan tempat perlindunganku. Kubu pertahananku. Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung. Dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya dia akan menudungi engkau. Kesetiaan ialah prisai dan pagar tembok. Biarlah firman Tuhan ini menjadi pegangan kita hari ini. Tetap berlindung, bergantung, dan berserah kepada Tuhan. Tuhan menyertai kita semua. Tuhan Immanuel ada selalu dengan kita hari ini. Tuhan memberkati. Shalom. Sampai jumpa di video selanjutnya.